BPS sangat berjasa ya bagi kita semua Terutama terkait dalam penyediaan data dan informasi di berbagai sektor Dan data informasi yang dilakukan oleh BPS ini menjadi fondasi bagi pemerintah, bagi dunia usaha, bagi kalangan akademisi, bagi masyarakat Untuk bisa memahami secara persis bagaimana masyarakat Indonesia Seringkali pemerintah dan dunia usaha mendasarkan pengambilan kebijakannya Itu dari data-data yang dikumpulkan oleh BPS Yang ditabulasi oleh BPS dan yang dipublikasikan oleh BPS Dan itu yang menurut saya jasa yang luar biasa dari BPS selama ini Dan yang terpenting adalah BPS menjadi lembaga pemersatu bangsa ini Karena dengan data kita bisa bicara satu perspektif tanpa adanya multi interpretasi Pertama sosialisasi perlu ditingkatkan dan diperluas Metodologi yang dilakukan oleh BPS juga perlu disampaikan ke publik Bahwa langkah-langkah yang ditempuh BPS Baik dalam proses pengumpulan, pemrosesan, sampai penyajian Ini berdasarkan kaedah-kaedah yang tepat, kaedah-kaedah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan Itu yang menurut saya perlu disosialisasikan kepada sekena stakeholder Agar pemahaman terkait dengan data yang dikumpulkan oleh BPS Yang dipublikasikan oleh BPS tidak multi interpretasi Ayo kita sukseskan Sensus Ekonomi 2016 Terima kasih